Karena kondisi udara yang tidak sehat, akibat kabut asap, aktivitas sekolah di Kabupaten Sintang diliburkan. Sekolah diliburkan selama 2 hari, diimbau belajar mandiri di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rimah. Seiring dengan kondisi kualitas udara yang tidak sehat, aktivitas sekolah di Kabupaten Sintang diliburkan. Mulai dari paut hingga tingkat SMP. Aktivitas sekolah diliburkan selama 2 hari, mulai dari tanggal 9 hingga 10 September 2019. Selama libur, siswa diimbau belajar mandiri di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Bupati Sintang Jarod Winarno menyampaikan, kebijakan ini berdasarkan data hasil uji kualitas udara atau indeks standar pencemaran udara ISPU di wilayah Kabupaten Sintang. Selama 3 hari berturut-turut, angkanya masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Menurut Jarod Winarno, ketinggalan pelajaran selama 2 hari bisa dikejar, tetapi kesehatan anak-anak sangat penting. Kita mengambil kebijakan ini berdasarkan data, jadi saya suruh periksa indeks standar pencemaran udara. 3 hari berturut-turut, angkanya nih, 212, 196, 201, hari ini 209. Semuanya itu angkanya namanya sangat tidak sehat. Kan, ketinggalan pelajaran bisa dikejar, kalau cuma 2 hari libur. Tapi kalau partikel debu ini masuk ke dalam baru-baru anak-anak kita, jadi bagaimana ini ya kan? Jadi kita liburkan lah. Terkait apakah ada kemungkinan penambahan hari libur atau tidak tergantung dengan kondisi beberapa hari ke depan. Sesuai informasi yang diterimanya dari BMKG, Jarod Winarno berharap dalam waktu dekat turun hujan. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.